Pakar terkuat dari Sky Sirace memiliki delapan ruangan. Setelah melirik Feng Hao, Dong Fang Xuan secara kasar memahami apa yang ingin dilakukan Feng Hao. Untuk sesaat, napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Memang benar, jumlah orangnya cukup. Mereka bisa bersekutu dengan ras lain. Selama ras manusia memiliki ahli tertinggi, banyak ras akan bergabung dengan mereka. Delapan kamar. Feng Hao mendecahkan bibirnya. Dia membuat perkiraan kasar. Pihak lain harus setidaknya berada di puncak Orde ke-5, atau bahkan Orde ke-6. Bagaimana kalau aku ingin? 20 kamar. Di bawah tatapan kaget Dong Fang Xuan dan Xie Chong Hu, Feng Hao mengucapkan angka yang hampir membuat kepala mereka meledak. 20 kamar. Dengan kata lain, dia harus menghadapi 20 ahli yang berada di peringkat seribu teratas pada saat yang bersamaan. Fiuh. Dong Fang Xuan bereaksi dengan cepat. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, kalau begitu aku harus menantang pemilik ke-20 kamar pada saat yang bersamaan. Haha, kalau begitu aku harus merepotkan saudara Dong Fang untuk mengaturnya. Feng Hao tersenyum dan memberinya tatapan meyakinkan. Tidak masalah, aku akan melakukannya secepatnya. Dong Fang Xuan tentu saja tahu tentang apa pengaturan ini. Dia tidak bisa begitu saja menyinggung perasaan orang, terutama para pembangkit tenaga listrik ini. Niat Feng Hao secara alami adalah agar dia menemukan orang-orang yang memiliki dendam terhadapnya dan menangani mereka bersama. 20. Sejujurnya, dia merasa bahkan 30 siechonghus pun tidak akan bisa menandinginya. Namun, dia jelas tidak akan dengan bodohnya mengungkapkan kekuatan penuhnya. Tidak ada salahnya menahan diri. Terlebih lagi, 20 siechonghus adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di lantai pertama menara seratus ras. Tanpa ragu-ragu, Dong Fang Xuan dan Gong Sun Jing pergi untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Berita itu menyebar dengan cepat. Karena beritanya yang mengejutkan, hanya butuh beberapa jam untuk menyebar ke seluruh kota ke-9. Seseorang ingin menantang pemilik ke-20 kamar. Keputusan gila macam apa itu? Semua orang terkejut pada awalnya. Kemudian, mereka mengira orang ini sedang mendekati kematian. Mungkin itu hanya cara untuk menyenangkan orang banyak. Meski begitu, kabar tersebut diumumkan oleh Dong Fang Xuan, penanggung jawab Istana Kaisar Manusia. Artinya pasti akan ada tantangan. Terlebih lagi, jika itu hanya janji kosong, pemilik 20 kamar tidak akan menyerah begitu saja. Ini akan membawa bencana bagi Istana Kaisar dan bahkan seluruh umat manusia. Namun, bagaimanapun orang melihatnya, ini bukanlah keputusan yang rasional. Bukankah umat manusia meminta untuk dipermalukan? Heh, saat ini, semua orang ingin memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Namun, mereka semua berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pada akhirnya, mereka dipukuli dengan sangat parah hingga mereka harus mencari gigi di mana-mana. Menantang penghuni 20 kamar pada saat yang sama. Dong Fang Xuan benar-benar berani mengatakan itu. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia akan menantang seratus? Lagi pula, tidak ada perbedaan antara seratus dua puluh. Saya ingin melihat bagaimana rencana ras manusia menghadapi lelucon ini. Sebagian besar diskusinya mengejek ras manusia. Mereka mengejek Istana Kaisar Manusia karena terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Mereka semua menunggu untuk melihat lelucon yang akan terjadi keesokan harinya. Bahkan ada beberapa yang berencana pergi berburu roh menara, tetapi mereka membatalkan rencana mereka sehari. Jarang sekali melihat keributan seperti itu. Karena perkataan Dong Fang Xuan, terlepas dari apakah kekuatan manusia lainnya bersedia atau tidak, ras manusia terseret ke dalam pusaran diskusi. Tentu saja ada beberapa orang yang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika itu terjadi di masa lalu, Dong Fang Xuan mungkin akan sangat marah. Namun, mentalitasnya sangat berbeda sekarang. Bukankah ini membantunya? Semakin banyak dia menyebarkan berita, akan semakin mengejutkan. Oleh karena itu, meskipun dia diejek dan dimarahi, dia tidak merasakan sedikitpun kemarahan di dalam hatinya. Siapa yang bodoh, belum diputuskan. Di sisi lain, kekuatan ras manusia lainnya berbeda. Mereka semua merasa Feng Hao adalah orang gila, dan bahkan Dong Fang Xuan pun menjadi gila. Sekarang, dia menyeret ras manusia bersamanya. Hal ini membuat banyak orang sangat marah. Namun, ketika mereka memikirkan tindakan Feng Hao, meskipun mereka kesal, mereka hanya bisa menelannya untuk sementara. Semuanya harus menunggu hingga tantangan besok. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Ini adalah kalimat pertama yang ditanyakan Xie Chong Hu, yang bergegas kembali dari luar, kepada Feng Hao. Dia masih tidak percaya, apakah Feng Hao benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang terkuat di menara seratus klan. Sebab, Menurut pengetahuannya, orang yang memiliki kamar paling banyak sepertinya hanya punya empat belas kamar. Feng Hao, di sisi lain, secara langsung melampaui orang itu sebanyak enam kamar. Tidak mengherankan jika tidak ada yang mau mempercayainya. Saudara Xie, apakah menurutmu aku masih bisa menarik kembali kata-kataku? Feng Hao dengan tidak senang merentangkan tangannya dan memutar matanya ke arahnya. Menurutku, kamu tidak bisa lagi. Xie Chong Hu menggaruk kepalanya dengan sedih. Tantangan kali ini bukan lagi tantangan biasa. Jika Feng Hao menang, reputasi ras manusia dan istana kaisar manusia pasti akan mencapai puncaknya. Di sisi lain, jika dia kalah, ras manusia akan diusir dari kota ke-9. Di antara sepuluh klan teratas, selain klan langit laut, yang tidak membenci ras manusia, tidak ada klan lain yang membencinya. Saat itu, ras manusia terlalu kuat, sehingga membuat mereka merasa terancam. Oleh karena itu, mereka tidak bisa duduk diam dan menyaksikan ras manusia semakin kuat. Apa yang tidak mereka takuti adalah kenyataan bahwa ras manusia adalah satu-satunya klan yang memiliki senjata ilahi kuno. Hei hei, jika saudara Feng menang besok, kamu dapat dengan mudah menggantikan klan Roh Dukun sebagai penguasa kota ke-10 dalam waktu satu tahun. Gongsun Jing tersenyum. Tampaknya dialah satu-satunya yang percaya pada Feng Hao, dan dia sudah memikirkan masa depan. Feng Hao tidak berkata apa-apa. Dia bertukar pandang dengannya dan tersenyum. Hal ini membuat Gongsun Jing merasa bahwa bahkan tanpa dia, Feng Hao akan mampu melakukan segalanya dengan baik, meski dengan kecepatan yang lebih lambat. Dan untuk membuktikan keunggulannya, haruskah dia melakukan sesuatu. Tidak lama setelah mereka mulai mengobrol, Dong Fang Xuan masuk dengan gulungan kecil di tangannya dengan ekspresi gembira. Kabar baik, Penatua Sue Xiao mengirim pesan yang mengatakan bahwa sekelompok pembantu akan segera memasuki menara 100 klan. Akan aneh jika dia tidak bahagia. Seorang pembantu sudah di luar dugaannya, dan sekarang pembantu lainnya. Satu kelompok. Mata Xie Chong Hu membelalak saat dia memandangnya seolah-olah dia baru saja melihat hantu, seolah dia tidak mau mempercayainya. Sejak kapan monster diproduksi secara massal? Itu memang sedikit menakutkan. Adapun Feng Hao, setelah tertegun selama beberapa saat, ekspresi kegembiraan liar muncul di matanya. 1632 Seperti yang diharapkan Feng Hao, setelah dia pergi, Johan of Arc, Wan Xin, Yan King, Xie Yandong, Long Yue Guan, Ge Hong, Su Emo, dan yang lainnya, semuanya mengalami pengalaman yang mengerikan dan menyakitkan. Di antara mereka adalah Little King Meng, yang bergabung secara sukarela. Namun, King Meng kecil bukanlah salah satu dari mereka. Dia selalu menikmati perlakuan superior, yang membuat mata Xie Yandong dan siswa T lainnya menjadi merah karena iri dan cemburu. Namun, itu juga karena kekuatan Liu Chanian yang sangat kuat sehingga mereka dapat mengejar ketinggalan dengan cepat selama periode waktu ketika Feng Hao pergi. Setelah mereka melewati kesengsaraan surgawi, mereka semua berpikir bahwa pengalaman mengerikan ini tidak sia-sia. Itu sangat berharga. Bagi mereka, itu seperti mimpi. Kemacetan tidak menimbulkan banyak hambatan bagi mereka sebelum mereka berhasil menerobos. Alasannya masih karena kekejaman Liu Chanian. Jika mereka tidak menerobos, mereka akan mati. Dalam keadaan yang menguntungkan, sulit untuk tidak menerobos. Apalagi karena itu, masing-masing punya peluang luar biasa. Misalnya, si Ye Yan Dong, yang memiliki tubuh api ilahi, merasa seolah-olah dilemparkan ke dalam istana api ilahi oleh Liu Chanian. Nyala api yang sama, tapi suhunya membuatnya tidak bisa menahannya. Yang terjadi selanjutnya adalah kehidupannya yang mengerikan. Karena dia tidak dapat menemukan jalan keluar, dia harus bertahan dalam situasi tanpa harapan ini. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus kuat. Alhasil, kubis kecil yang empuk ini tersiksa hingga menjadi bunga bakum dalam waktu dua tahun. Dia menerobos batas kemampuannya dan akhirnya diselamatkan oleh guru tercintanya setelah kesengsaraan surgawi. Meskipun dia benar-benar ingin pergi ke kedalaman untuk melihatnya, dia merasa bahwa bahkan dengan kekuatannya saat ini, masih akan sangat sulit baginya untuk memasuki kedalaman. Kalau tidak, mengapa Liu Chanian tidak mengizinkannya masuk? Semua orang memiliki pengalaman serupa. Dari kejadian tersebut, nampaknya mereka benar-benar menyadari betapa luar biasa gurunya. Dia sepertinya mengetahui segalanya tentang mereka dengan sangat baik, itulah sebabnya dia mampu mempersiapkan lingkungan yang menguntungkan bagi mereka. Apalagi lingkungan seperti itu tidak tercatat dalam buku kuno klan masing-masing. Itu seperti tempat warisan para dewa. Sayangnya kemampuan mereka terbatas dan tidak dapat memperoleh warisan. Sayangnya, saat Gehong muncul di halaman pengadilan kutub surga, Wan Sin masih belum muncul. Ini berarti Wan Sin belum menjalani kesengsaraannya dan bahkan mungkin bersiap untuk terobosannya ke puncak alam Sagevana. Dibandingkan dengan mereka, yang dilahirkan untuk disukai oleh surga, bakat Wan Sin jauh lebih buruk. Jika bukan karena pertemuannya yang kebetulan, dengan fisiknya, mustahil baginya untuk naik ke level suci. Sejak Feng Hao pergi, Wan Sin juga menghilang. Meskipun mereka tidak berada di lingkungan yang sama, mereka masih melakukan kontak satu sama lain. Namun, mereka tidak dapat menghubungi Wan Sin bagaimanapun caranya. Kak Kinger, apakah kamu masih tidak bisa menghubungi Kak Siner? Joan of Arc memandang Yan King dengan cemas. Yang terakhir menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah membersihkan bubuk Leontine Geokomunikasi di tangannya, dia hanya bisa menghela nafas. Saya ingin tahu kemana guru mengatur agar dia pergi. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak tahu berapa banyak Leontine Geokomunikasi yang telah dia hancurkan, tetapi dia masih belum mendapatkan balasan. Seolah-olah dia berada di daerah terpencil. Memikirkan penderitaan mereka dan kemudian memikirkan Wan Sin, kedua gadis itu sangat khawatir. Karena perbedaan bakat, bahaya yang dihadapi Wan Sin jelas lebih besar daripada mereka yang lain. Ketika mereka bertanya pada Sue Mo, dia hanya mencubit alisnya dan menggelengkan kepalanya. Sungguh orang yang menyedihkan. Dia akhirnya tahu bahwa dia tidak maha kuasa. Saat ini, dia sangat menderita. Beberapa dari kalian tidak perlu menunggunya. Pergi ke Menara Seratus Klan Penglai dulu. Feng Hao menunggumu di dalam. Ketika mereka berkumpul, Liu Chanyan muncul bersama Little King Meng. Ketika mereka mendengar tentang Menara Seratus Klan, jejak kerinduan melintas di mata semua orang. Meski mereka sedikit tidak sabar, mereka tetap memandang Joan of Arc dan Yan King. Sebagai sebuah tim, mereka sudah terbiasa bergerak bersama. Terlebih lagi, orang yang mereka hilangkan memiliki identitas yang agak khusus. Siapa yang tahu perlakuan seperti apa yang akan diterima Feng Hao karena mereka meninggalkan wanitanya dan berlari? Ayah ada di dalam. Kakak Liu benar-benar tidak berbohong kepada Meng, Er. Meng, Er akhirnya bisa mencari ayah. King Meng kecil melepaskan diri dari pelukan Liu Chanyan dan bergegas ke pelukan Joan of Arc. Meng, Er, kamu juga harus mencari ayahmu. Joan of Arc memandangnya dengan kaget. Ya, Meng, Er sudah lama menantikan hari ini. King Meng kecil menganggup dengan serius. Melihat Liu Chanyan tidak keberatan, semua orang ketakutan. Lelucon macam apa ini? King Meng kecil bahkan belum berumur 10 tahun. Mereka sangat jelas tentang persyaratan dasar untuk memasuki menara seratus klan penglai. Mungkinkah Lolita kecil yang belum genap 10 tahun ini sudah memiliki kekuatan alam petapa agung? Ini memberi mereka tekanan yang menyesakkan. Sial, jangan menjadi pukulan telak bagi orang lain. Tidak apa-apa jika sang ayah memukul mereka, tapi wanita ini bahkan lebih tidak baik lagi. Ya Tuhan, aku tidak ingin hidup lagi. Long Yue Guan menamparkan keningnya sendiri, lalu jatuh telentang. Awalnya, setelah pengalaman mengerikan ini, mereka sedikit banyak memiliki rasa superioritas di hati mereka. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Lolita kecil di depan mereka, rasa superioritas semacam apa ini? Joan of Arc dan Yan King juga sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Mereka bahkan lupa menanyakan tentang Wan Sin. Baiklah, jika kamu tidak menghilang besok, aku akan melemparkanmu kembali satu per satu. Pikirkan sendiri. Setelah meninggalkan hukuman ringan, Liu Chanyan pergi seperti embusan angin, meninggalkan sekelompok orang yang tidak punya pilihan sama sekali. Selama mereka memikirkan pemandangan yang mereka hadapi sebelumnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan merinding muncul di tubuh mereka. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke Menara Seratus Klan dulu. Yan King menghela nafas pelan. Pada akhirnya disetujui dengan suara bulat. Fisik Wan Sin terlalu lemah. Jalan kemajuannya ditakdirkan menjadi lebih sulit dan lebih lama. Biarpun mereka terus menunggu di sini, itu akan sia-sia. Setelah sekian lama bersama guru eksentrik ini, mereka semua tahu bahwa guru ini pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Jika mereka tidak bergerak hari ini, mereka pasti akan menderita. Ayo, 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 ayo. Long Yue Guan membalik dan memanjat, bergegas keluar, seolah-olah dia takut dia akan ditangkap oleh Liu Chanyan jika dia lebih lambat sedetik. Namun, semua orang menantikan badai seperti apa yang akan ditimbulkan oleh Lolita kecil yang belum genap sepuluh tahun ini ketika dia muncul di Menara Seratus Klan. 1633 Sehari berlalu dalam sekejap mata bagi banyak orang. Pada hari ini, para ahli di kota ke-9 Menara Seratus Klan tidak pergi berburu roh menara. Sebaliknya, banyak dari mereka yang bergegas kembali dari hutan belantara. Tantangan hari ini membuat mereka semua merasa tidak ilmiah. Apakah orang-orang dari kediaman Kaisar manusia itu bodoh atau tidak, mereka akan segera mengetahuinya. Wow, banyak sekali orang. Apakah mereka di sini untuk menyambutku di Menara Seratus Klan? Hahaha. Setelah keluar dari formasi teleportasi, Long Yue Guan menjerit aneh. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Setelah mengamati sekeliling, Suemo membuat keputusan. Di depan bangunan berbentuk pagoda di tengah kota terdapat alun-alun besar, dan di tengahnya terdapat arena batu besar. Orang-orang ini sepertinya ada di sini. Seseorang mungkin ingin menantang kepemilikan ruangan itu. Sekilas, Xie Yandong memberikan penjelasan rincin kepada semua orang berdasarkan catatan Menara Seratus Ras yang dia pelajari dari keluarganya. Sungguh hal yang menyenangkan. Mendengar kata-katanya, mata Long Yue Guan berbinar. Dia mengambil langkah besar menuju panggung sambil bergumam, bagaimana mungkin aku, Pak Tua, melewatkan acara yang menyenangkan ini. He he. Karena ulah orang ini, Johan of Arc dan Wan Xin yang semula ingin mencari Feng Hao hanya bisa mengikuti yang lain. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak bertanya, tetapi sekarang setelah bertanya, mereka terkejut. Satu lawan dua puluh. Mereka akhirnya tahu kenapa arena ini bisa menarik begitu banyak orang. Itu sengit. Saya ingin menantang dua puluh orang juga. Hanya Long Yue Guan yang menjelat bibirnya seolah dia menemukan sesuatu yang menyenangkan. Dia sangat ingin mencobanya. Tidak ada kata takut dalam kamusnya. Meski itu terjadi di masa lalu, keinginannya untuk berperang tidak pernah melemah setelah menjadi sosok terkenal di keluarga fanatik seni bela diri. Sebaliknya, dia sangat ingin melampiaskan setelah sekian lama ditindas oleh Liu Chanyan. Saya pikir manusia melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Sebuah suara yang agak memekatkan telinga terdengar di samping mereka, membuat mereka memahami bahwa penantangnya sepertinya berasal dari ras manusia. Apakah tamu? Ketika Long Yue Guan mendengar ini, dia segera terbangun dari self-hypnosisnya. Dia melebarkan matanya dan berjalan dengan langkah besar. Dia mengulurkan telapak tangannya sebesar kipas daun lontar dan meraih pria itu seperti sedang meraih seekor anak ayam. Siapa kamu? Turunkan aku. Kekuatan orang ini tidak biasa. Namun, saat ditangkap oleh Long Yue Guan, dia merasa seluruh kekuatannya dihancurkan oleh tangan yang melingkari lehernya. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun dan hanya bisa berjuang seperti anak ayam kecil. Adegan itu sangat lucu. Aku, kakekmu, Long, adalah manusia. Apa? Apa kamu tidak yakin? Kamu hanyalah sampah yang bisa dihancurkan sampai mati dengan satu tangan. Tidak, satu jari. Long Yue Guan Guan memelototinya, seolah mengungkapkan rasa sakit yang mendalam atas ejekan ras manusia. Sialan kamu, manusia. Tidak kusangka kamu berani memperlakukanku seperti itu. Pria yang awalnya sedikit takut, langsung menjadi heroik setelah mendengar pihak lain memperkenalkan dirinya. Cepat turunkan aku dan minta maaf. Jika tidak, aku akan melaporkan ini kepada penanggung jawab klan dan meratakan ras manusiamu. Dia memiliki niat untuk memberi perintah, seolah-olah dia bisa memusnahkan seluruh ras manusia hanya dengan satu titik jarinya. Namun, dia tidak mempertimbangkan identitasnya sendiri. Bahkan jika dia terbunuh, apa yang bisa dilakukan klan di belakangnya untuknya? Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan ini, Long Yue Guan meraih leher pria itu dan berubah menjadi anak panah tajam saat dia menembak ke luar kota. Ras manusia, Istana Kaisar Manusia Setelah jeda singkat, Qiyong Lingar dan yang lainnya akhirnya memahami alasannya. Istana Kaisar Manusia Itu pasti kakak Hao Joan of Arc dan Yan King sedikit bersemangat membayangkan melihat Feng Hao. Bagi mereka, memang tidak ada yang bisa membuat mereka lebih bahagia selain bisa melihat Feng Hao. Sepertinya tidak mungkin salah. Sue Mo juga menyatakan persetujuannya. Orang lain pasti tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Sepertinya peningkatan orang itu bahkan lebih besar dari kita. Dalam pelatihan neraka, mungkin Liu Chanyan sengaja mengaturnya, masing-masing fisik mereka juga telah diatur secara ekstrim. Saat ini, masing-masing dari mereka tidak memiliki masalah menghadapi ahli kelas lima. Dan dari kelihatannya, sepertinya Feng Hao masih berada beberapa jalan di depan mereka. Tidak lama kemudian, Long Yuang Wan bergegas kembali dengan tangan dan kakinya bersih. Jika bukan karena setetes darah di bagian bawah celananya, Si Yan Dong yang murni akan berpikir bahwa dia hanya menarik pria yang penuh kebencian itu untuk berbicara dari hati ke hati. Bah, hal yang sembrono. Dia lemah seperti semut, dan dia masih berpikir bahwa dia adalah Raja Surga. Long Yuang Wan meludah dengan nada menghina. Dia awalnya ingin mengganti celananya, tetapi di depan setidaknya enam orang, dia masih belum bisa memutuskan untuk melepasnya. Aku bilang, pria sialan itu bilang dia berasal dari Istana Kaisar Manusia. Apa menurut kalian anak Feng itu? Kata-katanya ditanggapi dengan penghinaan yang sama dari semua orang. Paman Long, jangan malu-malu. Menger sudah tahu bahwa itu ayah. King Meng kecil mencukur wajahnya, tetapi wajahnya berkulit tebal dan tidak terpengaruh sama sekali. Dia sebenarnya masih sangat muda. Setelah seseorang menemukan Little King Meng, hal itu memicu serangkaian diskusi seperti wabah. Siapa orang-orang ini? Dari ras mana mereka? Ya Tuhan, berapa umur gadis kecil itu? Dia sudah berada di alam sage agung. Dan orang-orang itu, kenapa aku merasa mereka belum genap 30 tahun? Luar biasa, ini hanyalah keajaiban. Apakah dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya? Mungkinkah itu janin suci bawaan legendaris, yang lahir di alam sage? Tidak banyak orang di grup ini, tapi semuanya muda dan berprestasi. Khususnya, Long Yue Guan, yang telah menunjukkan kinerja yang sangat agresif. Tubuhnya yang dipenuhi kekuatan membuat mereka merasa takut. Namun, yang paling tidak dapat mereka terima adalah bahwa seorang anak, yang jelas-jelas belum genap berusia 10 tahun, telah masuk ke tempat ini. Apakah ada hal yang lebih mengejutkan dari ini? Kenapa mereka tiba-tiba merasa tidak tertarik dengan hasil kejadian hari ini, tapi tertarik dengan asal-usul gadis kecil ini? Namun, melihat kelompok orang ini sepertinya tidak bisa terprovokasi, tidak ada yang melangkah maju untuk melecehkan mereka. Kurang dari 10 tahun. Feng Hao, yang berjalan dari jalan yang jauh, terkejut saat mengetahui bahwa protagonis dari diskusi orang-orang ini bukanlah dia. Menger kecil. 1634. King Meng kecil telah tumbuh dewasa. Rambut hitam panjangnya disampirkan secara vertikal ke belakang kepalanya. Ditambah dengan wajah bayinya yang seperti porselen, dia tampak seperti seorang putri kecil yang keluar dari dongeng. Seluruh tubuhnya diselimuti lapisan halo yang tak terlihat. Joan of Arc dan Yan King masih tetap cantik seperti biasanya. Yang pertama seperti bunga baku murni, sedangkan yang kedua seperti kucing liar. Keduanya begitu mencolok di tengah kerumunan, langsung menatap tatapan Feng Hao, menyebabkan riak muncul di matanya yang tenang. Awalnya, ketika Dong Fang Xuan menyebutkannya, Feng Hao sudah menduga mereka akan datang. Namun, dia tidak menyangka mereka akan datang secepat itu. Begitu beritanya tiba, mereka pun datang. Namun, Wan Xin masih hilang dari tim ini. Setelah memikirkannya sebentar, Feng Hao juga mengerti apa yang sedang terjadi. Situasi Wan Xin tidak bisa dibandingkan dengan situasi mereka, jadi dia tentu saja akan datang nanti. Pada saat ini, Dong Fang Xuan, Gong Sun Jing, Xie Chong Hu, penanggung jawab Istana Dewa Racun, dan beberapa orang lain yang bertanggung jawab atas pasukan yang telah menyatakan kesetiaan mereka kepada Istana Kaisar Manusia melihat emosinya yang tidak normal dan memandangnya. Terkejut, mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan orang gila ini. Hah! Menghembuskan napas panjang, Feng Hao sedikit menekan kegembiraan di hatinya. Dia mengabaikan sekelompok orang di belakangnya dan melangkah menuju tempat Joan of Arc dan yang lainnya berada. Dia benar-benar mengabaikan para ahli yang sudah keluar dari gedung berbentuk menara. Di matanya, hanya ada dua sosok cantik. Saat ini, orang-orang di sekitar Kiong Linger dan yang lainnya juga mencoba menanyakan asal-usul mereka. Namun, sayang sekali semuanya diabaikan. Yan Qing memiringkan kepalanya dan melihat orang yang dikenalnya tersenyum padanya, senyuman yang menggerakkan hatinya, mungkin karena dia merasakan panas terik di mata orang itu. Entah kenapa, dia merasakan gelombang keluhan di hatinya. Hidungnya menjadi masam dan matanya yang indah tertutup lapisan kabut. Kakak Hao. Ayah. Karena gerakannya yang aneh, Joan of Arc dan Little King Meng juga memperhatikan Feng Hao berjalan mendekat. Di bawah tatapan iri orang banyak, dua wanita cantik, satu besar dan satu kecil, langsung melemparkan diri ke dalam pelukannya. Keduanya masih begitu terikat pada Feng Hao. Pada saat ini, mereka memeluk Feng Hao erat-erat seperti gurita, tidak mau melepaskannya. Seolah-olah Feng Hao akan menghilang jika mereka melepaskannya. Feng kecil. Melihat penampilan Feng Hao, mata Long Yue Guan berbinar. Matanya berkedip penuh semangat. Dia benar-benar ingin tahu seberapa jauh jaraknya dari lawan yang menakutkan ini. Xie Yandong, Gehong, dan Sue Mo memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, tetapi mereka semua sedikit bersemangat. Mereka akhirnya mempersempit jarak antara mereka dan monster ini. Meskipun prosesnya agak sulit, namun itu sepadan. Namun karena apa yang terjadi di hadapan mereka, mereka tetap merasa jarak di antara mereka harus tetap ada. Namun, mereka, yang telah lama kehilangan keinginan untuk melampaui Feng Hao, tidak tertarik untuk melampaui Feng Hao. Selain Long Yue Guan, mereka hanya ingin tahu seberapa jauh jarak di antara mereka. Ayah berjanji aku tidak akan meninggalkan Meng kecil sendirian. Untuk gadis kecil yang menangis seperti bunga pir, Feng Hao hanya bisa menjanjikan banyak perjanjian tidak adil lagi. Setelah itu, dia membuat janji kelingking dengannya, dan air mata gadis kecil itu berubah menjadi senyuman. Setelah mencium wajah Feng Hao, gadis kecil itu dengan bijaksana melepaskan diri dari pelukannya dan memberi jalan kepada Joan of Arc dan Yang King. Aku minta maaf telah membuatmu menderita. Untuk bisa mencapai level tersebut dalam waktu sesingkat itu, bisa dilihat dari pelatihan apa yang telah mereka lalui selama dua tahun terakhir. Memikirkan hal ini, Feng Hao merasa bersalah dan sakit hati. Mereka semua bekerja keras untuknya agar bisa mengikuti jejaknya. Dia tahu, dia selalu tahu. Namun hal semacam ini tidak bisa dihentikan, dan ia tak ingin menghilangkan keinginan istrinya untuk memperbaiki diri. Ayah! Hati orang-orang yang melihatnya bergetar karena cara King mengkecil berbicara kepada Feng Hao. Monster macam apa yang bisa melahirkan putri yang begitu mengerikan dan tak terlukiskan? Seorang anak yang berusia kurang dari 10 tahun sebenarnya selamat dari hukuman surgawi. Betapa menantangnya hal ini, itu di luar akal sehat. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas Istana Kaisar Manusia, Dong Fang Suan, dan yang disebut sebagai ahli nomor satu di Istana Kaisar Manusia, Xie Chong Hu. Mungkinkah dia berasal dari Istana Kaisar Manusia? Beberapa orang di kerumunan masih mengenali Dong Fang Suan dan Xie Chong Hu, yang perlahan mengikuti mereka. Adapun Gong Sun Jing, karena dia terlalu rendah hati, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua mengira dia hanyalah karakter kecil. Lagi pula, berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan, dia tidak terlalu menonjol. His, Mungkinkah orang-orang ini semua berasal dari ras manusia? Sage Agung yang berusia kurang dari 10 tahun ini juga berasal dari ras manusia. Saat memikirkan hal ini, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mengapa mereka tiba-tiba merasa bahwa manusia di hadapan mereka bukan lagi manusia yang mereka kenal? Bagaimana ras manusia yang pengecut bisa memiliki begitu banyak pakar muda dan luar biasa? Hanya aura yang meluap dari tubuh Longyue Pas, Xie Yandong, Gehong, Sue Mo, dan bahkan Joan of Arc dan Yan King memberitahu mereka bahwa mereka adalah ahli yang bisa masuk peringkat seribu teratas. Meskipun mereka tidak mau mempercayainya, berdasarkan situasi saat ini, hal itu tidak salah. Setelah menghibur Joan of Arc dan Yan King dengan susah payah, Feng Hao menggendong King mengkecil di satu tangan dan pergi ke Xie Yandong dan yang lainnya bersama kedua gadis itu. Hai. Di depan Longyue Pas, dia meninju dada Feng Hao dan mengeluh dengan suara rendah, Feng kecil, kamu terlalu tidak baik. Kamu selalu menghargai cinta daripada persahabatan. Namun, sebelum Feng Hao bisa menjelaskan, dua tatapan mematikan membuatnya tutup mulut. Menghadapi ancaman dua harimau betina di depannya, seseorang hanya bisa mundur dan berjongkok di pojok. Sepertinya kita datang pada waktu yang tepat. Xie Yandong berjalan ke depan sambil tersenyum, mengabaikan tatapan aneh di sekitarnya. Memang, ini waktu yang tepat. Melirik kerumunan, senyum di bibir Feng Hao semakin lebar. Ini seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Dengan tim seperti itu dan Gongsun Jing, bahkan mungkin untuk menghancurkan sebuah kota. Hei, Dong Fang Xuan, kamu tikus. Kenapa kamu masih berdiri di bawah panggung ketika kamu mengatakan ingin menantang? Cepat dan bangun di sini. 1635. Raungan itu dipenuhi dengan provokasi dan ejekan. Feng Hao puli dari kegembiraan bersatu kembali dan mengingat masalah penting yang ada. Saat ini, ada 16 orang berdiri di atas panggung. Empat di antaranya merupakan pemilik dua kamar sehingga total menjadi 20 kamar. Dengan sekali pandang, pandangan Feng Hao tertuju pada empat orang yang berdiri di depan kelompok. Memang benar, empat orang yang memiliki dua kamar jauh lebih kuat dari 12 orang tersebut. Namun, karena hinaan dan ejekan mereka yang berulang-ulang, ekspresi Feng Hao perlahan berubah suram. Menger kecil, jadilah baik. Ayah akan pergi dan memberi pelajaran pada dua orang jahat. Itu akan selesai dalam beberapa menit. Ketika dia berbalik, Feng Hao berubah menjadi ayah yang penuh kasih lagi, dengan hati-hati membujuk gadis kecil itu dan membiarkan Joan of Arc dan Yan King merawatnya. Akan ada yang kurang beruntung, he he. Long Yue Guan, yang sedang berjongkok di samping, melompat. Melihat orang-orang yang masih mengumpat dengan keras di atas panggung, dia diam-diam berduka atas mereka selama beberapa detik. Namun, dia dengan cepat memasang ekspresi seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus, seolah dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini akan mati. Adapun orang-orang yang bertanggung jawab atas kekuatan besar yang datang bersama Istana Kaisar Fana, mereka merasa seolah-olah sedang berhalusinasi karena pemandangan hangat tadi. Namun, kalimat terakhir Feng Hao membuat mereka menggigil, menyeret mereka kembali ke dunia nyata. Selesai dalam beberapa menit, sombong, dia tetap saja orang gila itu. Feng Hao mengangguk ke arah Dong Fang Xuan, lalu berjalan menuju panggung sendirian. Tindakannya tidak diragukan lagi telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Dia masih sangat muda dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Hal ini membuat banyak orang yang datang dengan mentalitas menonton sebuah pertunjukan kecewa. Dalam sekejap, lebih banyak ejekan dan kutukan terdengar di atas panggung. Bahkan aku bisa menghadapi beberapa orang seperti itu sendirian, tapi dia benar-benar berani menantang para ahli di seribu teratas. Dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kupikir itu adalah si Echong Hu, ahli terkuat di Istana Kaisar Fana. Kalau itu orang itu, dia mungkin bisa bertarung satu lawan satu. He he. Ras manusia terlalu tercela. Mereka sebenarnya mengirimkan sampah semacam ini untuk memanfaatkan situasi. Tidakkah mereka tahu bahwa meskipun orang ini mati di arena, para ahli itu tidak akan melepaskannya. Umat manusia pasti akan mengakali diri mereka sendiri kali ini. Mari kita lihat bagaimana mereka menghadapinya. Di permukaan, selain fakta bahwa Feng Hao masih sedikit muda, tidak ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Tidak mengherankan jika orang-orang tidak menganggapnya tinggi. Setelah beberapa saat terkejut, orang-orang di arena mulai mengumpat lebih keras dan lebih memekatkan telinga. Tidak diragukan lagi, karena Dong Fang Xuan telah memilih mereka, itu berarti orang-orang ini telah menimbulkan masalah bagi Istana Kaisar manusia sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak akan memiliki temperamen yang baik. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menunjukkan diri setelah insiden itu diledakkan. Kalau tidak, bukankah mereka akan dicap pengecut oleh manusia tercela? Di sisi lain alun-alun, Xiao Lihe berdiri dengan hormat di samping seorang pria parubaya. Lihe, ini orang yang selama ini kamu bicarakan. Setelah sekian lama, pria parubaya itu berbalik dan bertanya pada Xiao Lihe. Iya, kalau bukan karena dia, kita mungkin tidak akan berhasil kembali. Xiao Lihe tertegun sejenak sebelum dia menganggupkan kepalanya dengan pasti. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Meskipun pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa, nada kekecewaannya terlihat jelas. Hanya karena kepercayaannya pada Xiao Lihe dia terus menonton di tempat. Kakak, tentang aliansi itu? Xiao Lihe bertanya. Kita akan membicarakannya setelah dia memenangkan pertarungan ini. Jika dia menang, akan bermanfaat bagi kita untuk bekerja sama dengan ahli seperti itu. Tapi jika dia kalah, jangan khawatir, saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Istana Kaisar manusia berada dalam masalah, aku akan tetap membantumu sampai batas tertentu. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Meskipun dia adalah kakak laki-laki Xiao Lihe, dia juga memikul misi yang diberikan oleh rasnya. Dia tidak bisa berbuat sesuka hatinya dan membiarkan emosi mempengaruhi keputusannya. Xiao Lihe tidak melanjutkan bertanya. Tatapannya tertuju pada Feng Hao, yang sudah sampai di bawah panggung, dan alisnya sedikit berkerut. Meskipun kekuatan Feng Hao cukup kuat, dia juga khawatir menghadapi 20 lawan yang setara dengan seribu ahli teratas. Apakah tidak ada orang lain di ras manusia? Mereka benar-benar mengirim anak nakal sepertimu ke kematianmu. Melihat Feng Hao, yang melompat ke atas panggung, salah satu dari empat orang yang berdiri di depan bertanya dengan nada mengejek. He he. Feng Hao sepertinya tidak marah sama sekali. Wajahnya bagaikan angin musim semi saat dia berkata dengan nada tenang, karena menurut mereka aku cukup mampu menangani sampah sepertimu. Saat kata-kata ini keluar, mereka terkejut. Segera setelah itu, mereka semua menjadi marah. Seketika, semuanya melepaskan aura kuat mereka. Angin kencang di sekitarnya bersiul dan menyapu, membuat beberapa orang yang berada terlalu dekat dengan panggung terbang. Nak, kamu sungguh sombong. Orang yang baru saja berteriak menyipitkan matanya dan menatap Feng Hao dengan berbahaya, seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu apa yang diandalkan Feng Hao. Baiklah, jangan buang waktumu. Waktuku terbatas. Ayo datang bersamaku. Feng Hao membuka kakinya dan maju selangkah. Dia mengulurkan tangannya dan melambai ke arah mereka secara provokatif. Bajingan, aku akan memberitahumu konsekuensi bersikap keras di depan kakekmu. Beberapa orang yang pemarah tidak tahan lagi. Tiga demi tiga, mereka bergegas menuju Feng Hao dari tiga arah berbeda. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Mereka mengeluarkan serangkaian suara yang memekatkan telinga, yang sangat menakutkan. Sepertinya mereka ingin membunuh Feng Hao dalam satu serangan. Teknik penyegelan setan tertinggi. Dengan pemikiran dari Feng Hao, seni penyegelan iblis tertinggi diaktifkan. Energi kuning keemasan yang terbentuk dari kondensasi lima talenta terhebat di tubuhnya mulai melonjak di dalam tubuhnya seperti aliran deras. Itu benar-benar bergema dengan suara angin dan guntur. Aura yang kuat segera keluar dari tubuhnya. Bang, bang, bang. Setelah tiga suara teradam berturut-turut, semua orang dapat melihat bahwa ketiga ahli tersebut yang menyerang ke depan dengan aura menakutkan, dikirim terbang kembali dengan kecepatan yang tiga kali lebih cepat dari kecepatan pengisian mereka. Mereka langsung terjatuh dari panggung dan baru berhenti setelah bertabrakan dengan beberapa orang. Namun, mereka bahkan tidak mampu berdiri dan hanya bisa terbaring lumpuh di tanah. Mata mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. 1636. Hehehe, bocah Feng masih sekuat dulu. Tidak jauh dari situ, meskipun orang-orang dari Long Moon Pas juga terkejut, keadaan mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang di sekitar mereka. Bagaimanapun, mereka sudah terbiasa dengan adegan mendominasi Feng Hao. Mengalahkan tiga orang dalam satu gerakan benar-benar membungkam semua orang. Mereka yang sebelumnya paling mengejek Yesi Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika mereka sadar. Terbukti, seseorang harus memiliki kekuatan absolut untuk memiliki hak atas seribu kamar. Tidak diragukan lagi, seseorang harus menjadi salah satu dari seribu ahli terbaik di kota ini. Namun, seorang ahli dengan level seperti itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dampaknya terhadap mereka bahkan lebih besar. Kelompok ahli di atas panggung juga sama. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Masing-masing dari mereka melebarkan mata seolah-olah mereka melihat hantu. Dalam sekejap, tatapan mereka berubah serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Sebelumnya mereka mengira itu hanya lelucon. Tapi sekarang, mereka tahu jika mereka tetap tidak menghadapi lawan ini, mereka akan benar-benar menjadi lelucon. He he. Melihat mereka semua berdiri di tempat dalam posisi bertahan, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman setan dan dingin. Itu sangat menghina, dan ejekan di matanya sangat jelas. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, dapatkah orang-orang ini bersatu sebagai sebuah tim? Jawabannya tidak mungkin. Karena kalian tidak mau menyerang, biarkan aku menjadi penyerang utama. Begitu dia selesai berbicara, cahaya kemasan tiba-tiba melintas di mata Feng Hao. Kakinya terdorong dari tanah dan seluruh tubuhnya berubah menjadi anak panah yang tajam saat dia dengan cepat melesat ke depan, meninggalkan bayangan setelah dia langsung menyerang ke arah orang yang telah berbicara kasar di antara empat orang di depannya. Dia datang. Kekuatan orang ini tidak biasa. Melihat Feng Hao bergerak, dia memegang senjata tajam di tangannya. Seluruh tubuhnya menegang seolah sedang menghadapi musuh besar. Mati. Ketika dia melihat Feng Hao mendekat, dia menebas dengan senjata tajamnya tanpa ragu sedikitpun. Dengan suara yang memekakkan telinga, ia menimbulkan tanda putih di angkasa. Namun, hal itu meleset. Bang! Rasa sakit yang menusuk dari punggungnya menyebabkan jantungnya sangat sakit. Seolah-olah tubuhnya terkoyak. Ada rasa manis di tenggorokannya, dan setelah mengeluarkan seteguk darah, penglihatannya menjadi hitam, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah tantangan dengan perbedaan kekuatan yang besar. Feng Hao seperti raja sepuluh ribu binatang yang memasuki sekawanan serigala. Meskipun ada sekelompok serigala yang menunggunya, setelah dia menunjukkan kekuatan tiraninya, kawanan serigala itu dengan cepat dikalahkan. Tidak ada seorang pun yang cocok untuknya. Selain itu, mereka semua bertindak sendiri-sendiri dan tidak tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain. Mereka dikalahkan dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua menit, tak satu pun dari dua belas orang yang tersisa bisa berdiri. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kata-kata dingin Feng Hao menyentuh hati semua orang yang hadir, menyebabkan mereka gemetar dari lubuk jiwa mereka. Orang ini terlalu mengerikan. Baik dalam hal kecepatan atau kekuatan, mereka jauh melampaui para ahli di seribu teratas. Banyak orang yang mencemuo Istana Kaisar Fana menyesali hal itu setelah Feng Hao melancarkan serangannya. Menjadi musuh bagi ahli seperti itu jelas bukan pilihan yang bijaksana. Oleh karena itu, ketika pandangan Feng Hao menyapu, banyak orang menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. Seperti yang dia katakan kepada gadis kecil itu, itu hanya beberapa menit. Saat itu, semua orang mengira dia hanya bercanda. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa tertawa. Melihat pemandangan yang agak tragis di atas panggung, hati semua orang bergetar. Karena ke-16 ahli ini bahkan tidak menyentuh sudut bajunya sebelum mereka jatuh ke tanah satu persatu. Semuanya dikalahkan dalam satu pukulan. Mereka benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan pun. Setelah satu pukulan, mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Ya Tuhan, bocah Feng itu menjadi semakin mengerikan. Tak kusangka aku, Pak Tua Long, ingin berdebat dengannya. Bukankah ini berarti mencari kematian? Mata Long Yue Guan terbuka lebar saat dia bergumam. Tampaknya rencananya akan ditunda lagi. Dia merasa bahwa dia pasti tidak akan lebih baik dari orang-orang di atas panggung. Xie Yandong dan yang lainnya memasang ekspresi, seperti yang diharapkan, di wajah mereka. Feng Hao tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakini. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa Feng Hao lah yang mengambil tindakan, mereka sudah mengharapkan hasil seperti itu. Ayah sungguh luar biasa. King Mengkecil akan selalu menjadi pemandu sorak dan penggemar terbaik Feng Hao. Dalam hatinya, satu-satunya orang yang patut disembak di dunia ini adalah ayahnya yang maha kuasa. Johan of Arc dan Yan King bertukar pandang dan tersenyum. Mata indah mereka dipenuhi dengan kasih sayang yang tak terselubung terhadap satu-satunya pria yang berdiri di atas panggung. Pada saat ini, sekelompok orang yang mengikuti Dong Fang Xuan sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Mungkin alasan utama mengapa Dong Fang Xuan mengagumi mereka adalah karena mereka berasal dari klan manusia. Mereka saling memandang dengan cemas. Pada akhirnya, mereka diam-diam mengambil keputusan. Apakah ada orang lain yang tidak setuju? Feng Hao mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Suara sedingin es terdengar dari mulutnya. Dalam adegan besar itu, tidak ada lagi suara sumbang seperti sebelumnya. Hanya ada sepasang mata yang dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Karena itu masalahnya, aku akan mengambil hak atas 20 kamar itu. Setelah mengalihkan pandangannya ke sekeliling, Feng Hao menganggup ke arah Dong Fang Xuan di kejauhan. Dia melirik keselusin orang di sekitarnya yang masih belum bisa bangun sebelum melompat dari panggung dan berjalan menuju kelompok Little King Meng. Sepanjang jalan, aura amat buruk yang dipancarkan dari tubuhnya di atas panggung secara alami ditarik. Dia sekali lagi berubah menjadi orang biasa. Dengan senyuman di wajahnya, dia menyambut gadis kecil yang sedang menuju ke arahnya. Dia sangat menyayangi putri satu-satunya. Melihat Feng Hao, yang seperti orang yang sama sekali berbeda, bermain dengan seorang gadis kecil, orang-orang di sekitarnya memiliki perasaan yang berbeda. Mungkin sebagian orang mengira dia sedang berakting, mungkin sebagian orang mengira dia adalah orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Namun, Feng Hao tidak mempedulikan semua ini. Dia hanya peduli apakah King Meng kecil bahagia atau tidak. Setelah itu, Feng Hao memanggil Xie Yandong dan yang lainnya, serta Gongsun Jing dan yang lainnya, dan menuju kediaman kaisar manusia, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Semua orang ingin menonton pertunjukan bagus dari klan manusia, tapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Banyak orang hanya menghela nafas lega ketika sosok Feng Hao menghilang dari sudut jalan. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Kemudian, banyak orang dengan motif tersembunyi mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa struktur kota ke-9 akan mengalami perubahan besar di masa depan. Dua harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama. Mungkinkah klan Laut Surgawi hanya menyaksikan seekor harimau ganas mengintai di wilayah mereka? 1637. Di kediaman kaisar manusia, seorang pemuda yang belum genap berusia 30 tahun menantang pemilik 20 kamar dan menang. Berita itu menyebar seperti badai petir. Dalam waktu kurang dari satu jam, penyakit itu telah menyebar ke seluruh kota ke-9. Banyak orang yang menunggu untuk melihat lelucon tidak menyangka. Jika itu benar, itu berarti kekuatan orang ini setidaknya berada di tingkat ke-6. Urutan ke-6, memikirkannya saja sudah membuat orang gemetar. Itu pastinya adalah eksistensi yang bisa mendominasi menara seratus klan dan merupakan penguasa sejati dunia ini. Meskipun orang-orang dengan kekuatan seperti itu tidak tampil di depan umum, semua orang tahu bahwa pasti ada ahli super tingkat ini di antara 10 klan besar. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ahli super tersebut benar-benar muncul di ras manusia. Apalagi dia berdiri tepat di depan semua orang dan merampas ke pemilikan 20 kamar. Hal ini tentu saja menyebabkan keributan di kota ke-9. Tokoh utama kejadian ini, Feng Hao, juga diberi gelar harimau kedua dari sembilan kota. Ini bukanlah hal yang baik. Harimau pertama secara alami adalah penguasa kota ke-9, klan laut surga. Sebagai harimau kedua, bagaimana klan surga laut bisa mentolerirnya? Oleh karena itu, jelas sekali bahwa orang-orang yang disebut sebagai orang yang suka ikut campur ini mempunyai motif tersembunyi. Namun, bentuk sapaan ini dengan cepat diketahui oleh masyarakat luas. Selama Feng Hao disebutkan, mereka akan memanggilnya macan kedua. Di klan surga laut. Sebagai penguasa kota ke-9, apapun yang terjadi di kota ke-9 dapat disembunyikan dari pandangan klan laut surga. Tentu saja, setiap gerakan Feng Hao tidak terkecuali. Setelah Dong Fang Xuan menyebarkan berita tersebut, klan laut surga mengirim orang untuk menyelidiki kejadian terkini di ras manusia. Di antaranya adalah insiden Feng Hao yang menyebabkan kekacauan di kediaman Nandou. Pada saat itu, orang yang bertanggung jawab atas klan laut surga ingin mengirim seseorang untuk menguji kekuatan Feng Hao yang sebenarnya. Namun, dia dihentikan oleh penasihatnya. Dari kenyataan bahwa kediaman Nandou memilih untuk tetap diam, penasihat klan surga laut menyadari bahwa orang ini pastilah seorang ahli di Orde ke-5. Dengan kekuatan seperti itu, dia jelas merupakan ahli terkuat di permukaan. Dia tidak perlu melakukan sesuatu yang berat dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, penasihat klan langit laut yakin bahwa kekuatan Feng Hao bukan hanya peringkat 5. Kenyataan membuktikan bahwa tebakannya benar. Menjadi musuh dengan pembangkit tenaga listrik Super Tier 6 bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Oleh karena itu, dia tidak menganjurkan pengiriman orang untuk menyelidiki. Harimau kedua dari sembilan kota. Orang yang bertanggung jawab atas balapan langit laut hanya bisa mendengus. Tidak perlu marah, orang yang bertanggung jawab. Itu hanya beberapa orang dengan motif tersembunyi. Mereka hanya mencoba memancing kemarahan ras langit laut kita terhadap ahli manusia itu. Penasihat parubaya dengan dua janggut panjang menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepadanya. Grandmaster, apakah Anda yakin manusia tidak berusaha meningkatkan pengaruhnya? Orang yang bertanggung jawab atas perlombaan langit laut adalah seorang pria yang agak kekar. Dia memiliki garis keturunan kekaisaran yang paling murni dari ras langit laut, itulah sebabnya dia bisa duduk di posisi ini. Tentu saja itu bukan manusia. Mata penasihat parubaya itu bersinar dengan kebijaksanaan saat dia menjelaskan dengan pasti, manusia tidak pernah bermusuhan dengan ras langit laut, jadi mereka tidak punya alasan untuk mempersulit kita. Ini akan memutus jalur terakhir mereka menuju kehidupan. Bertahan hidup. Penasihat tersebut sangat memahami situasi yang dihadapi manusia. Sepuluh ras teratas tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka karena ras ini dapat mengancam status mereka. Sedangkan untuk ras lain, meskipun mereka tidak memiliki permusuhan dengan manusia, mereka tetap akan menjauhkan diri dari sepuluh ras teratas. Jika manusia menyinggung ras langit laut karena dorongan hati, di kota mana mereka bisa menetap. Grandmaster, kamu benar. Sepertinya seseorang ingin menggunakan perlombaan langit laut sebagai alatnya. Orang yang bertanggung jawab atas perlombaan langit laut mengangguk setuju ketika mendengar penjelasan ini. Matanya sedikit menyipit saat kilatan berbahaya berkedip di dalamnya. Jika itu bukan manusia, maka seseorang secara alami ingin menggunakan ras langit laut untuk melawan manusia sampai mati. Jika itu adalah manusia yang lemah dan pengecut dari sebelumnya, dia tentu saja tidak akan peduli. Namun, ini adalah manusia dengan ahli super peringkat 6. Bahkan jika mereka hanya bisa menangani satu orang ini, itu sudah cukup membuatnya pusing. Terlebih lagi, dia pernah mendengar sekelompok orang yang sangat aneh telah muncul, termasuk seorang gadis kecil yang belum genap berusia 10 tahun. Kelompok seperti itu bisa dikatakan sangat aneh. Grandmaster, menurutmu bagaimana kita harus berinteraksi dengan manusia? Orang yang bertanggung jawab atas perlombaan langit laut mengusap keningnya, merasa agak kesal. Manusia ini memang seekor harimau ganas yang mengintai di sisi ras langit laut. Dia tidak mungkin menyerahkan setengah dari sumber dayanya kepada manusia. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jika tebakanku benar, manusia akan menggunakan pengaruh kejadian ini untuk bersekutu dengan beberapa ras yang lebih kecil dan merebut kota lain. Kemungkinan besar itu adalah ras dengan permusuhan paling dalam dengan ras lain. Manusia, kota ke-10 ras roh dukun. Penasihat parubaya itu mengulurkan tangan dan menarik janggutnya, langsung menebak sebagian besar rencana Feng Hao. Jika itu masalahnya, maka aku lega. Orang yang bertanggung jawab atas perlombaan langit laut tampaknya memiliki kepercayaan yang luar biasa terhadap penasihat ini, dan dia segera menghela nafas lega. Faktanya, situasi manusia dan ras langit laut tidak jauh berbeda. Mereka juga dibenci oleh sembilan balapan lainnya di sepuluh besar. Dia juga sangat senang melihat ras-ras di darat saling bertarung sampai mati. Pria bernama Feng Hao ini bahkan belum genap 30 tahun, tapi dia sudah sangat kuat. Jangan bilang dia memiliki fisik master ilahi dari ras manusia. Dan gadis kecil itu, bagaimana dia bisa mencapai alam suci agung sebelum usianya mencapai 30 tahun. Sepuluh, ini tidak masuk akal. Bukan tidak mungkin, sedangkan untuk gadis kecil itu, jangan memprovokasi dia. Aku merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan kemungkinan besar dia juga orang yang merepotkan. Kita hanya akan duduk di pinggir lapangan dan menyaksikan hari mau berkelahi. Kalau begitu aku akan mendengarkan Grandmaster dan menunggu dan melihat. Setelah membuat serangkaian keputusan, penasihat itu menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia berjalan keluar aula dan mengakhiri percakapan ini. Kedatangan kelompok pembantu Sia Yandong secara langsung menambah sekelompok harimau ke dalam ras manusia. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan ahli peringkat 5, dan bahkan Joan of Arc yang pengecut dan bimbang pun tidak terkecuali. Tim seperti itu tidak dapat dihentikan oleh ribuan tentara dan kuda. Jika mereka benar-benar ingin merebut kota ke-10 dari ras roh dukun, mereka harus menjadi kekuatan utama. Oleh karena itu, semua orang di kediaman kaisar manusia tersenyum lebar. Setelah Feng Hao menunjukkan kekuatannya, tidak hanya kekuatan besar dan kecil dari ras manusia datang untuk menunjukkan ketulusan mereka, tetapi beberapa ras kecil juga datang untuk menunjukkan ketulusan mereka. 1638 Kehidupan Feng Hao secara alami lancar karena kedatangan Joan of Arc dan Yan King. Dia juga pria normal. Meskipun dia tidak melewati batas ketika berhadapan dengan wanita cantik tiada taraf seperti Huang Fu Hu Shuang dan Chun, dia tetap harus menanggungnya. Sekarang kedua istrinya ada di sini, tentu saja dia harus dekat dengan mereka. Karena Feng Hao tidak keluar selama sehari, badai baru terjadi di luar karena Long Yue Pas dan lainnya. Xie Yandong, Ge Hong, dan Su Emo masing-masing menantang lima orang dan memperoleh hak atas 15 kamar. Long Yue Pas, Si Gila, bahkan punya hak atas 6 kamar. Pertarungan antara mereka berempat telah mengejutkan seluruh suku di kota ke-9. Jelas, kekuatan mereka tidak diragukan lagi karena mereka bisa menantang lima orang sekaligus. Setelah mereka mengumumkan bahwa mereka berasal dari Istana Kaisar Manusia, prestise Istana Kaisar Manusia melejit ke tingkat yang tinggi. Pembangkit tenaga listrik tipe 6 dan 4 pembangkit tenaga listrik tipe 5. Bahkan 10 balapan teratas pun mungkin tidak memiliki fondasi yang kuat. Ini adalah sesuatu yang melebihi ekspektasi semua orang. Perlombaan pengecut yang selama ini mereka bicarakan kini menjadi fokus perhatian semua orang. Itu adalah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Semua orang tahu bahwa era besar umat manusia akan segera tiba. Karena dua insiden ini, ambang pintu Istana Kaisar Manusia harus diubah beberapa kali sehari. Ada terlalu banyak orang yang masuk dan keluar, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai klan datang secara pribadi. Dengan Gongsun Jing sebagai penjaga gerbang, Feng Hao sangat lega. Dia tidak perlu melakukan ini secara pribadi. Sedangkan untuk Gongsun Jing, dia tidak memiliki keluhan apapun. Ia nampaknya sangat rela memamerkan otak cerdas dan siasatnya melawan segala macam orang yang datang dengan segala macam niat. Tentu saja, mereka yang datang dengan tulus untuk bekerja sama dengan ras manusia tentu saja disambut baik. Mereka yang memiliki motif tersembunyi semuanya disingkirkan melalui Long Yue Pass. Orang ini sekarang menjadi selebriti di kota ke-9. Setiap hari, dia berkeliling mencari orang untuk dilawan. Terlebih lagi, dia tidak memilih yang lemah, tapi yang kuat. Oleh karena itu, ia diberi gelar martial maniak hanya dalam beberapa hari. Sekarang, dia juga orang yang paling merepotkan. Banyak orang menghindarinya ketika mereka melihatnya. Dia benar-benar orang gila. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa kediaman Kaisar mengirim begitu banyak ahli sekaligus, termasuk Feng Hao. Mereka semua adalah pasukan terjun payung yang tiba-tiba muncul di Menara Seratus Ras. Di hari kedua, Xiao Li He muncul. Dia tidak hanya membawa penanggung jawab klan Tian He, tetapi juga penanggung jawab klan Wu Meng. Kedua klan telah berhubungan baik selama beberapa generasi, jadi mereka secara alami memilih untuk memihak satu sama lain. Jika Feng Hao bisa menjadi begitu kuat di Menara Seratus Ras, dia akan sama menonjolnya di dunia luar. Oleh karena itu, mereka tidak akan dirugikan jika mengikuti ahli tersebut. Ketika dia datang, Feng Hao secara alami keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Hal ini membuat kedua penanggung jawab tersebut merasa dihargai dan dihormati. Tentu saja hal-hal berikut ini dibahas secara harmonis dan terbentuklah aliansi yang bersatu. Kalau dipikir-pikir, alasan mengapa mereka menunda kedatangan mereka selama sehari adalah karena mereka telah meminta anggota klan mereka keluar. Benar, identitas Feng Hao telah dicurigai. Hanya ada satu kemungkinan bagi manusia untuk memiliki kekuatan luar biasa. Tubuh Dewa Penguasa, Penguasa Senibela Diri Kekosongan. Terlebih lagi, Master of the Void Martial Arts generasi ini tampaknya sangat kuat, melampaui pencapaian generasi sebelumnya. Hal ini membuat orang teringat akan kemuliaan Dewa Kekosongan. Mungkin Master of the Void Martial Arts generasi ini telah mematahkan kutukan itu. Meskipun Master of the Void Martial Arts dari setiap generasi memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa, pada akhirnya mereka tampaknya telah dikalahkan oleh tubuh mereka sendiri. Mereka bertaruh jika Feng Hao telah sepenuhnya menguasai tubuh Bela Diri Kekosongan, tubuh Master Ilahi, maka dia mungkin mampu menciptakan saman kemasan. Tentu saja, kedua klan ini bukanlah satu-satunya yang menandatangani aliansi. Ada juga banyak klan kecil yang tidak kalah dengan klan Tianhe dan klan Wu Meng yang bersedia bersekutu dengan umat manusia. Mereka tidak melihat banyak hal. Feng Hao, Xie Yandong, dan dua lainnya sudah cukup. Melihat orang-orang yang bertanggung jawab atas klan ini berlari ke kediaman kaisar setiap hari, kekuatan besar manusia lainnya juga terguncang. Banyak dari mereka juga memilih untuk melekatkan diri pada kediaman kaisar. Gongsun Jing memilih untuk menerima semua kekuatan ini. Dia tidak memberikan perlakuan khusus kepada mereka, juga tidak menolak untuk mengasingkan mereka. Tentu saja selalu ada pengecualian. Misalnya, kelompok dari Nando Manor tahu bahwa mereka telah ditolak secara terbuka. Alasannya sederhana. Feng Hao tidak menyukainya dan tidak menginginkannya. Sekarang sayap Mortal Emperor Manor telah tumbuh sepenuhnya, Nine Neter Manor dan Asura Manor hanya bisa menonton tanpa daya. Meskipun mereka iri pada Feng Hao, mereka tidak berani memprovokasi dia karena mereka takut padanya. Belum lagi Feng Hao, bahkan Dragon Moon pas terlalu berat untuk mereka tangani. Beberapa hari kemudian, satu orang muncul di masing-masing halaman Istana Sembilan Neter dan Istana Asura. Tidak lama setelah itu, seseorang mengumumkan bahwa dia ingin menantang penghuni ke-22 kamar sekaligus dengan slogan Nine Neter Mansion. Meskipun orang-orang di kota ke-9 merasa itu sedikit konyol, mereka tidak mengejek atau mengejek abis Manor karena presiden Feng Hao. Sebaliknya, mereka berharap melihat orang lain menciptakan keajaiban. Berita itu segera sampai ke telinga Feng Hao. Dia di sini. Feng Hao memasang ekspresi serius di wajahnya dan sedikit niat bertarung muncul di matanya. Sudah lama sekali sejak seseorang bisa membuatnya merasakan niat bertarung seperti ini, tapi dia tahu bahwa orang dari abis Manor pasti memenuhi syarat untuk melakukannya. Saat itu, Raja Hades mampu memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Seni Bela Diri Ilusi. Leng Yusen, yang memiliki tubuh Raja Dunia Bawah Kuno, tidak akan lebih lemah dari Feng Hao. Namun, dilihat dari jumlah orang yang ditantangnya, Leng Yusen seharusnya tetap menahan diri. Adapun jumlah pastinya, Feng Hao tidak tahu. Tidak mengherankan, tantangan ini kembali berhasil. Pamor abis Manor meroket. Di saat yang sama, setelah berita tersebut tersebar, banyak klan dari kota lain juga memilih untuk membentuk aliansi dengan abis Manor. Sehari kemudian, orang-orang dari Asura Manor juga mengumumkan bahwa mereka akan menantang penghuni ke-20 kamar tersebut. Setelah mereka berhasil, kekuatan Asura Manor pun meningkat pesat. Dalam sekejap, ketiga rumah besar itu berimbang, dan Nando Manor tersingkir. Di hadapan ketiga tokoh besar ini, Leng Yusen hanyalah seorang badut di samping raksasa. Kebangkitan pesat dari sembilan Neter Manor dan Asura Manor persis sama dengan Feng Hao. Sederhana saja, dan hasilnya sangat memuaskan. Feng Hao, Xie Yandong, dan yang lainnya tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa hal itu wajar. Jika keduanya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, itu akan membuang-buang tubuh dewa mereka. Saat ini, hanya Feng Hao, Dong Fang Xuan, dan Gong Sun Jing yang berada di ruang rahasia. Saat ini, ada 36 suku yang telah menandatangani perjanjian aliansi dengan Kaisar Manor kita. Dong Fang Xuan menunjukkan gulungan ke Feng Hao dengan wajah berseri-seri. 36 suku ini telah dipilih dengan cermat. Secara umum, suku yang lebih lemah tidak akan banyak berguna meskipun mereka membentuk aliansi. Dalam kata-kata Gong Sun Jing, kunci untuk memiliki pasukan adalah kualitas, bukan kuantitas. Sangat bagus. Wajah Feng Hao bersinar dengan gembira. Namun, dia tidak bisa menahan alisnya ketika dia melirik nama-nama suku yang tercatat di gulungan itu. Dengan banyaknya suku, akan menjadi sedikit masalah untuk menyatukan mereka. Sebab, pasti akan terjadi konflik di antara mereka. Bahkan, mereka mungkin akan saling bertarung di medan perang. Sekarang, dia juga tahu bahwa tidak realistis untuk menggabungkan 36 balapan menjadi satu. Namun, situasi di depannya memang sangat sulit baginya. Pertama, gesekan dan konflik antar suku. Kedua, akan sulit untuk memimpin begitu banyak suku pada saat yang bersamaan. He he, mudah saja, ikuti saja petunjuk di gulungannya. Melihat Feng Hao sedang menatapnya, Gong Sun Jing tersenyum tipis, mengeluarkan gulungan dari lengan bajunya yang telah lama dia persiapkan, dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Luar biasa. Begitu dia mulai membaca isi gulungan itu, wajah Feng Hao bersinar dengan gembira. Dia bahkan bertepuk tangan dan bersorak keras. Rencana Gong Sun Jing sangat sederhana. Feng Hao tidak perlu mengelola ke 36 suku tersebut. Dia hanya perlu berkomunikasi dengan 36 orang yang bertanggung jawab. 36 suku tersebut masih akan dikelola oleh 36 orang yang bertanggung jawab. Pada saat itu, bahkan jika ada konflik dengan klan Roh Dukun, Feng Hao hanya perlu memberi perintah kepada 36 orang yang bertanggung jawab. Meskipun beberapa dari 36 suku itu sombong dan sulit diatur, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mematuhi perintah orang yang bertanggung jawab. Saudara Dong Fang, bagaimana situasi Istana Abis dan Asura Manor? Setelah menyimpan gulungan itu, Feng Hao bertanya pada Dong Fang Sun. Kediaman sembilan neter telah membentuk aliansi dengan sekitar 27 suku, sedangkan kediaman Asura juga tidak jauh di belakang, sekitar 25 suku. Aku rasa tidak akan ada lebih banyak suku yang bergabung dengan mereka di masa depan. Dua hari. Dong Fang Xuan mengungkapkan informasi terbaru yang diperolehnya tanpa menyembunyikan apapun. Sepertinya kita masih punya banyak keuntungan. Feng Hao mengerutkan bibirnya dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Karena mereka tidak memiliki tim tirani seperti Xie Yandong dan yang lainnya, pengaruh mereka secara alami tidak sebaik Istana Kaisar Manusia. Saudara Feng, apakah kamu berencana bekerja sama dengan mereka untuk menyerang klan Roh Dukun di kota ke-10? Gong Sun Jing bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, akan sia-sia jika tidak menggunakan kedua kekuatan ini. Terlebih lagi, dengan Istana Kaisar Manusia saat ini, tidak akan ada banyak peluang untuk menang melawan klan Roh Dukun. Feng Hao menganggupkan kepalanya seolah itu adalah hal yang biasa. Padahal yang terpenting dia masih takut jika dia dan yang lain naik ke lantai 2, lantai 1 akan hilang. Namun, jika kekuatan tiga rumah besar disatukan, klan Roh Dukun tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Terlebih lagi, jika mereka menjadi penguasa sebuah kota, mereka akan memiliki tiga ribu kamar. Ini cukup untuk digunakan oleh seratus ribu orang. Bagaimanapun, inti spiritual tidak mudah diperoleh. Hasil panen banyak orang dalam setahun mungkin habis dalam satu atau dua hari. Namun, Leng Yuesen tidak menyukainya. Sebaliknya, Remnan Sado tampaknya lebih mudah bergaul. Bagaimanapun, kita berasal dari klan yang sama. Agar lebih meyakinkan, Feng Hao menambahkan satu kalimat lagi. Memang benar, di mata orang luar, tidak peduli rumah manapun itu, mereka semua adalah manusia. Jika mereka ingin menghancurkan ras manusia, mereka pasti akan dihancurkan bersama. Namun, situasi di mana ras manusia tidak dipimpin oleh satu garis keturunan pun sebenarnya tidak terlalu merugikan. Sebaliknya, ini adalah konfrontasi tripartit. Jika mereka ingin menghadapi ras manusia, mereka harus menghadapi tiga lawan yang kejam. Ini juga merupakan masalah yang cukup merepotkan bagi musuh-musuh ras manusia. Oleh karena itu, mereka dapat berperang secara internal. Pada saat seperti itu, dengan Leng Yuesen dan Remnan Sado sebagai lawan, semangat juang Feng Hao tinggi. Namun saat menghadapi musuh dari luar, mereka harus bersatu. Jika mereka membagi kekuatan mereka, itu hanya akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Baiklah, aku akan menghubungi mereka. Dong Fang Xuan berdiri dan buru-buru lari keluar ruang rahasia. Orang-orang yang diundang oleh Dong Fang Xuan bukanlah Leng Yuesen atau Sisa Bayangan, tetapi dua orang yang bertanggung jawab atas menara seratus klan. Saya telah mengundang kalian berdua ke sini untuk menanyakan pendapat anda tentang situasi ras manusia saat ini di menara seratus klan. Sambil tersenyum lembut, Feng Hao bertanya kepada mereka berdua dengan nada tenang, maksudku, apakah kalian berdua puas dengan situasi saat ini? Memang benar, ketiga rumah besar itu sekarang memiliki lusinan klan kuat yang bergabung dengan mereka, dan mereka pasti bisa masuk dalam seratus klan teratas. Namun, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan sepuluh raksasa teratas. Aku yakin kalian berdua pasti tidak akan puas, begitu pula dua orang di belakang kalian. Feng Hao menyilangkan jari dan menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi serius. Ia berkata dengan tegas, aku akan memberitahumu dengan sangat jelas bahwa aku juga belum puas. Tujuan pertamaku adalah merebut kota ke-10, dan tujuan keduaku adalah merebut inti formasi klan Mangyan. Dia seperti harimau ganas, binatang buas yang hendak memangsa manusia. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ras manusia memiliki tubuh dewa penguasa. Manakah dari sepuluh klan teratas yang tidak memiliki dewa penguasa yang diakui dunia? Dewa penguasa secara alami adalah seseorang yang bisa mengamuk di dunia. Di dunia di mana para dewa memerintah, dewa penguasa adalah seseorang yang bisa memandang rendah para dewa dan berdiri di puncak. Ras manusia memiliki tiga klan, dan tentu saja ada banyak klan lainnya. Oleh karena itu, Feng Hao tidak berani memperluas cakarnya ke lima klan besar. Dia tidak tahu kedalaman klan ini, dan tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang bersembunyi di belakang mereka. Akan terlalu sulit untuk melawan mereka. Ras manusia saat ini cukup memiliki kota dan inti formasi. Lebih banyak lagi akan menjadi terlalu serakah. Kalian berdua bisa menyampaikan kata-kataku kepada orang di belakangmu. Jika mereka bersedia, kalian bisa melanjutkan diskusi. 1640 Seperti yang diharapkan Feng Hao, keduanya dari Asura Manor dan Nine Neter Manor setuju. Bagaimanapun, mereka sama dengan Feng Hao, akan ada suatu hari ketika mereka akan meninggalkan pagoda seratus ras. Namun, begitu mereka pergi, kemungkinan besar semua yang mereka bangun akan runtuh. Namun, jika ketiganya bekerja sama, mereka akan bisa melindungi asetnya. Mereka percaya bahwa meskipun perselisihan internal bersifat internal, mereka akan tetap bersatu. Lagipula, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang hanya bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, tiga istana terkuat di Akademi Elysium diam-diam menandatangani perjanjian. Langkah selanjutnya secara alami adalah memberikan tantangan kepada klan Roh Dukun di kota ke-10. Tantangan tersebut ditandatangani oleh Mortal Emperor Manor, Nine Neter Manor, dan Asura Manor. Itu ditempatkan di meja orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun. Bagi orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun, ini adalah masalah yang sangat ironis. Ras manusia yang menduduki peringkat di luar seratus besar justru berani memprovokasi dia lagi. Setelah dia tenang, dia memerintahkan orang-orang untuk menyelidiki kejadian baru-baru ini dari ras manusia di kota ke-9. Akan baik-baik saja jika mereka tidak menyelidikinya, tapi begitu mereka melakukannya, dia terkejut. Tiga orang menantang penghuni 20 kamar sekaligus dan menang. Dia jelas tahu apa maksudnya ini. Karena klan Roh Dukunnya juga memiliki orang-orang seperti itu. Tiga orang dengan kekuatan Orde ke-6. Pantas saja ras manusia berani sombong. Orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun duduk di depan mejanya dengan ekspresi muram saat dia dengan hati-hati melihat pergerakan ras manusia di atas kertas. Meskipun dia sangat tidak ingin melihat ras manusia, ras yang telah mereka injak, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali, ketiga istana ras manusia tampaknya telah sedikit banyak berkembang. Itu jelas merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Jika ras lain di benua 100 ras juga memilih untuk bersekutu dengan ras manusia, kemungkinan besar ras manusia akan kembali ke 10 besar dalam waktu singkat. Ini adalah kekuatan dari seorang ahli absolut. Namun, adalah kesalahan besar untuk berpikir bahwa kru beraneka ragam ini dapat menggoyahkan posisi klan Roh Dukunku. Orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Dukun mengepalkan tinjunya dan kertas itu dihancurkan menjadi bubuk. Tanda logam hitam legam dan berkedip-kedip melintas di wajahnya. Sebagai salah satu dari 10 ras teratas, klan Roh Penyihir secara alami mengumpulkan banyak ras kecil untuk digunakan. Setelah akumulasi bertahun-tahun, kekuatan klan Roh Penyihir secara alami tidak rendah. Dengan sangat cepat, berita itu tersebar di kota ke-9 dan ke-10. Klan Roh Dukun sepertinya telah menerima provokasi manusia, dan lokasinya ditetapkan di kota ke-10-10 hari kemudian. Dalam sekejap, terjadi keributan besar di kedua kota tersebut. Menantang penguasa kota adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Bahkan banyak orang yang tidak berani memikirkannya karena khawatir akan menimbulkan masalah. Namun, klan manusia, yang telah berkuasa, mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan merebut posisi penguasa klan Roh Penyihir. Hal ini mengejutkan banyak orang, namun di saat yang sama, mereka juga merasa sangat gembira. Ini tentu saja berarti akan terjadi pertempuran besar antara kedua belah pihak. Kecuali suku Roh Penyihir dikalahkan secara keseluruhan dan tidak punya pilihan selain mundur dari kota ke-10, pertempuran untuk supremasi tidak akan dianggap selesai. Karena itu, semua orang dapat meramalkan pertempuran besar yang akan terjadi 10 hari lagi. Adegan seperti ini jelas jarang terjadi. Tidak peduli pihak mana yang menang pada akhirnya, mereka semua tahu bahwa mereka akan mendapat hadiah. Karena pengumuman tersebut, orang yang bertanggung jawab atas penguasa kota ke-9, klan Laut Surgawi, juga menghela nafas lega. Paling tidak, dia bisa yakin bahwa klan manusia tidak mau menyinggung klan Laut Surgawi miliknya. Aduh, itu para bajingan dari klan Roh Penyihir lagi. Mari kita lihat apakah kakek Long akan membunuh mereka. Raungan binatang terdengar dari halaman Istana Kaisar Manusia. Orang-orang yang lewat di jalan menggeleng tak berdaya, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan lolongan seperti itu. Orang yang berbicara secara alami adalah Long Yue Guan. Dia tidak bisa melepaskan apa yang terjadi di makam surga dunia bawah yang misterius. Sekarang setelah klan Roh Penyihir disebutkan, dia ingin menyerang dan membantai mereka semua sendirian. Adapun Xia Yandong, Gehong, Su Emo, dan yang lainnya, mereka juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Roh Penyihir. Bagaimanapun, mereka hampir musnah terakhir kali. Sekelompok orang menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, menunggu hari itu tiba, dan membantai ke segala arah. Jika tim yang telah mencapai pemahaman diam-diam satu sama lain ditempatkan di medan perang, mereka pasti akan menjadi penggiling daging berdarah. Kecuali ada ahli super di sisi lain, mereka pasti tak terkalahkan. Jangan meremehkan musuh. Klan Roh Penyihir tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika kedua belah pihak menderita, kamu tidak akan mampu mempertahankan kota ke-10. Gongsun Jing menyentuh hidungnya dan dengan ramah mengingatkannya. Siapa kamu? Long Yue Guan sedang memikirkan bagaimana dia harus memenggal kepala orang yang bertanggung jawab atas klan Roh Penyihir. Ketika dia tiba-tiba mendengar kalimat ini, dia langsung bertanya pada Gongsun Jing dengan marah. Kakak Long, jangan kasar. Wajah Feng Hao berubah serius saat dia menegurnya. Kemudian, dia berdiri dan dengan hati-hati memperkenalkan, ini adalah penasihat militer kami, Gongsun Jing. Di masa depan, perlakukan dia seperti milik Anda sendiri. Penasihat Militer Long Yue Guan mengedipkan matanya dan menatap Gongsun Jing dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Feng Hao, Feng muda, mengapa kita membutuhkan penasihat militer tanpa alasan? Dia merasa bahwa Feng Hao harus menjadi orang yang memutuskan segalanya. Meminta penasihat militer tidak diperlukan. Xie Yandong dan yang lainnya mengangguk setuju. Hanya wajah Sue Mo yang dipenuhi kewaspadaan saat dia melihat ke arah Gongsun Jing. Tidak ada yang istimewa dari Gongsun Jing dari segi penampilan. Dia tampak seperti orang biasa. Karena dia berada di pagoda seratus klan, Sue Mo tidak bisa menggunakan kekuatan fenomena surgawi untuk membuat kesimpulan, jadi dia hanya bisa menyerah. Namun, dia mendengar sesuatu yang tidak biasa dari nada bicara Feng Hao. Dia jelas merupakan orang pertama pada usia yang sama yang bisa membuat Feng Hao memanggilnya dengan hormat. Sue Mo Sue Mo adalah orang pertama yang memperkenalkan dirinya dan menunjukkan senyum ramah padanya. Joan of Arc Yan King Sebagai istri Feng Hao, Joan of Arc dan Yan King tentu saja merasa bahwa penasihat militer di depan mereka jelas tidak sederhana. Feng King Meng Setelah mendengar mereka berdua memperkenalkan diri, King Meng kecil memperkenalkan dirinya dengan nada kekanak-kanakan, menyebabkan semua orang tertawa ramah. Feng Hao bahkan dengan penuh kasih sayang mencubit hidung kecilnya yang berkilau dan bening. Xie Yandong Ge Hong Namaku Long Yue Guan Jika ada yang menindasmu di masa depan, sebutkan saja namaku. 2 3 3 5 12 12 13 13 15 14